Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ini mereknya ya Hai kerusakannya protek nah kerusakannya protek jadi TV yang 12 dan ini terakhir saya akan menghidupkan kembali tv-nya saya dikasih waktu sama orangnya dua hari ya mudah-mudahan TV ini bisa hidup kembali dan normal kembali terkecuali mesinnya asalkan jangan sampai di obrak-abrik ya maksudnya komponen tetap butuh di ke PCB nya untuk lebih lanjut temen-temen jangan lupa dukung saya di channel teknis Eman teknisi ya dengan cara like dan subscribe nya dan jangan lupa tekan ikon lonceng sampai berbunyi ya teman-teman nanti bakal ada video-video baru dari saya oke teman-teman jangan menunggu lama lagi saya akan bongkar dan perlihatkan dan akan saya jelaskan kerusakan kerusakan TV model atau merek ini oke teman-teman langsung hidupkan kita langsung hubungkan terlebih sini check it out oke teman-teman ini mesinnya ya ini tabung lumayan bersih masih bersih lah silahnya nah ini isinya biasanya menggunakan tipe AN ya bukan LA tipe AN oke kita geser maaf lor saya akan cabut satu persatu akan membalikkan mesinnya ya untuk bagi pemula silahkan yang mau berkomentar berkomentar di kolom komentar saya ya oke ini sudah akan saya balik ke balikan mesinnya ya hai 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 kayak teman-teman ini susah nah Oke saya akan balik Oke ehe eh 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 temen-temen jadi ini bahwa mesinnya ya sebelah sini masih mulus ya temen-temen nah disini temen letaknya nah isinya sudah kosong ya sudah gosong saya akan lihat di apanya ya ada yang mungkin belum saya ini ya nah disini 33 pol jendernya tidak ada dia terhubung ke bagian tuner oke temen-temen saya akan perbaiki dulu dan apa yang harus saya lihat oke temen-temen ini TV-nya sudah hidup ya lihat ini ini TV yang ketiga ya TV yang terakhir yang kecil lalu slim dan ini slim juga cuman mereknya yang telah digabar tadi video ternyata disini banyak sekali kerusakan diakibatkan komponen yang tidak memadai ya yang tidak memadai seperti disini di bagian dioda ini dia telah mengganti dengan dioda yang salah ya dan R punnya pun R nya pun salah juga dan IC vertikalnya juga sudah tercacah atau jalurnya sudah tidak menempel menempel lagi jalurnya makanya saya inisiatif untuk mencabutnya sedikit lalu saya jamper menggunakan kabel ya dan ini juga sudah agak gosong gosong ya jadi mungkin kebanyakan cabut solder cabut solder cabut solder atau juga ininya udah gak kuat tahan panas oke temen-temen saya akan terangkan semuanya nah ya saya terangkan ya disini ini terdapat 2 buah dioda masing-masing 2 ampere ya atau teman-teman bisa juga disini pasang 2 biji 1 ampere 1 ampere ya disini udah disediakan 2 disini 1 ampere disini 1 ampere ya jadi 2 ampere misalkan punya 2 ampere ya udah satu aja dioda dan R nya ini minima satu um ya satu um ya Nah ini dioda tadi dikasih dioda ini nih diodanya ya ini bukan tipe dioda yang ke apa ya ini dioda yang ada di depan ini disini ya ini 5 ampere nih ya ada 5 ampere ada 6 ampere ya makanya ini tadi dia dipasang disini mungkin agak kuat gitu ya nah ya dikasih ini lihat mereknya juga sudah beda nah jangan eh 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 menggunakan tipe yang ada yang tipe-tipe yang lain ya akibatnya patah temen-temen akibatnya patah ya dan di sini tertera trimpot ya trimpot 103 ini ganti ya dan sering rusak yang sering tidak terkontrol yaitu di sini nah di sini ada dua buah komponen yaitu ini channel untuk menghubungkan arus 33 pol tiga koma tiga koma tiga koma tiga puluh tiga volt ya menghubungkan ke tuner ke tuner jadi temen-temen ya untuk eh apa ya jangan sekali-kali menggunakan jener tipe lain ya jadi tipe 33 volt itu didorong di sini 160 volt di sini di cover menjadi se apa 33 volt dan disampaikan sama R 27 ohm ya ini bagi pemula saja jangan sekali-kali menggunakan jener di bawah 5 atau 20 volt jadi dia menggunakan 33 volt untuk menghidupkan sebuah tuner ya jadi temen-temen bila gambarnya blank atau pelangi ya disarankan R yang ini ganti biasanya putus atau putus atau meral ya atau menjadi besar ya tadinya 1 ohm menjadi 1 kilo 2 kilo ya dan di sini cek juga dioda takutnya di sini shot atau matinya mengakibatkan vertikal ini akan meledak ya akan meledak atau juga bisa saja di sini sudah error ya temen-temen ganti yang baru kalau bisa warna putih ya warna putih oke temen-temen tadi sudah saya hidupkan dan untuk temen-temen bila punya sensornya kalau kan di sini kan susah ya dia di dalam dan ini jarak disini kesini kan susah jauh bongkar saja lah kayak gini saya gini kecuali temen-temen punya tipenya sama gak usah ngebongkar yang di dalam sana jadi biar enak nanti kalau dibalik kan tinggal tekan oke temen-temen sudah paham kan oke saya akan hidupkan kembali ya temen-temen temen-temen jangan lupa dukung saya di channel emang teknisi dengan cara like ya dan subscribe-nya dan jangan lupa tekan lonceng sampai berbunyi oke sampai disini dulu bagi empat kita semoga lain kali kita akan bertemu kembali semoga temen-temen diberikan kesehatan oleh Tuhan yang biasa oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses